hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya channelnya wang nawi dalam video konten saya kali ini saya tuh mau bagi tutorial tentang channel saya karena sekarang sudah menjadi partner YouTube atau diterima menjadi partner YouTube sudah dapat dokumentisasi dari YouTube yang pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmat dan berkah juga perjuangan selama ini saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan mungkin semua sahabat itu bersemua pun dia ingin semuanya aku ingin menginginkan juga rasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak lupa kepada kawan-kawanku semua oh sahabat youtuber semua yang selama ini telah support kepada saya sehingga memenuhi syarat 1000 lebih subscriber pada saya atau 4000 jam tayang lebih dari para teman-teman saya atau subscriber saya teman-teman saya juga menyusul bisa nanti seperti saya bisa tercapai cita-cita apa yang selama ini kita perjuangkan agar menjadi partner YouTube bagaimana video kita bisa dimonetisasi YouTube memantau video kita nanti bisa saya jelaskan semuanya karena saya sudah mengalami sekarang saya sudah dimonetisasi sudah menjadi partner YouTube oke lah pemirsa para sahabat youtuber saya semua yuk ikuti video saya sampai barikunan nanti pertama kita lihat dari awal kita ke email saya yuk ini tampilan email saya pada tanggal 22 Juli 2020 saya dapat email dari YouTube pas itu saya buka ternyata itu ada kabar yang menyenangkan selamat channel YouTube anda telah diterima menjadi partner YouTube atau dimonetisasi nah seperti ini guys eh tampilannya bisa masuk ke dashboard YouTube masuk ke Chrome klik logo YouTube nanti scroll masuk ke dalam channel YouTube kita setelah itu kita klik foto profil kita kalau misalkan nanti masuk ke studio beta kita klik situs desktop yang kotak-kotak setelah itu nanti muncul seperti ini tampilannya setelah itu kita klik foto profil kita setelah itu kita ke pengaturan YouTube channel kreator nanti seperti ini tampilannya nah seperti ini guys eh dalam tampilannya sudah dimonetisasi atau sudah menjadi partner YouTube itu disitu di sebelah kiri itu terdapat perbedaannya kalau sudah kalau orang sudah dimonetisasi itu ada perbedaannya itu yang dari atas sampai ke bawah nanti ke bawah lagi itu nah ini seperti tampilannya sudah beda nah ada nah ini buat untuk hak cipta misalkan video kita diambil orang atau di blader orang itu nanti bisa kita buat laporan ke YouTube ini seperti tampilannya guys kecocokan permintaan penghabusan juga ada pesan juga arsip ini tampilan ini kalau yang sudah dimonetisasi ini baru ada tampilan seperti ini kalau misalkan belum belum bisa keluar tampilan seperti ini ini untuk melaporkan atau mengirim pesan bila ada orang mengambil video kita nah kita bisa untuk melaporkan kita masuk ke scroll monetisasi ini seperti ini guys tampilannya itu hasilkan uang dari channel YouTube Anda kita Scroll ke bawah sedikit dan naik kebawah kita lihat Scroll kebawah lagi eh tapi baiknya itu ada panduan dari YouTube untuk mempelajari kita klik pelajari nah seperti ini cara menghasilkan uang dari YouTube berapa hal yang perlu diketahui kalau bisa itu harus dibaca semua karena untuk pemanduan kita atau untuk mengetahui kita tuh ada sejenis perjanjian-perjanjian dengan YouTube bila mana video kita sudah dipercayakan dari YouTube karena dia sudah mempercayakan kita untuk menjadi partner YouTube setelah itu kita klik yes itu ya guys dari YouTube itu sudah enggak mau memantau lagi atau tidak mau mengawal video kita seandainya sudah percaya dengan kita kalau video kita itu enggak akan melanggar tapi kalian atau melanggar komunitas YouTube itu nanti sistem yang akan memberi peringatan atau memberi teguran dari video kita tidak mana melanggar dari perjanjian-perjanjian di bawah ini ini perikanan video ini semuanya harus dibaca semua ke bawah kita Scroll lagi kebawah opsi program partner YouTube ini perbedaannya ya guys itu kalau kemarin kalian belum dimonetisasi di sini tuh ada pertampilan subscriber atau sejenis jam tayang tapi sekarang sudah enggak ada lagi tampilannya sudah seperti ini ini yang paling atas itu sudah ada logo dollar itu sudah nyala hijau di sini guys ya ini untuk mengaktifkan video-video kita agar bisa dimasukin iklan kita harus memberi kita harus buat pengaturan dulu video kita harus di aktifkan karena kondisinya tuh masih non-aktif untuk iklan agar bisa masuk ini kita Scroll kebawah ini ada semuanya pengaturan di sini itu itu yang paling anak setelan motivasi untuk video mendatang setelan anusiasi untuk masing-masing video akun adsense yang diaktifkan setelan adsense non-aktifkan model monetisasi keluar dari program partner YouTube ini semuanya ada pengaturan semua kalau kita untuk mengaturkan mengatur video kita itu satu-satu satu persatu harus diaktifkan agar monetisasi atau iklan masuk pada video kita tuh barisan yang kedua setelan monetisasi untuk masing-masing video kita masuk ke ini gambar roda drill ini kan studio beta kita masuk ke desktop nanti diklik tootak desktop itu nanti muncul tampilan seperti ini guys tampilannya seperti ini video channel nah seperti ini karena kemarin saya kan sudah saya style semua itu dari video ke kanan sedikit itu ada yang publik itu semua hijau itu ada berlogo dollar itu sudah saya aktifkan untuk untuk video kita biar bisa dimasukin iklan seperti ini guys tampilannya ini video-video saya yang sudah saya aktifkan untuk mengaktifkan ini pun ada cara seperti ini kayaknya itu yang berlogo dollar itu ada dua warna seperti hijau kuning dan merah ini kalau seperti tadi ini ya ini masuk ke scroll ke kemungkinan spam spam komen-komen itu baiknya kalau menurut saya saya luluskan masalahnya apa itu komen juga membantu kita untuk view kita jadinya di saat kita mendekati mau 4000 jam tayang kita harus sering-sering buka ke laman ini ketambahan ini karena untuk sering kita luluskan komen-komen itu biar nanti nggak jadi pengaruh untuk bermonetisasi itu ya guys ini video seperti ini tampilannya itu yang sebelah paling kanan itu logo dollar sudah warna hijau itu berarti lebih yang sehat dalam tampilan iklan itu pun ada pengaturan kita scroll video pengaturan sini kita ketik klik S itu S dollar itu ya yang hijau nanti keluar tampilan seperti ini guys ini tampilan ini ini untuk menetapkan iklan yang masuk ke video kita misalkan video kita tuh bisa masuk iklan ada empat ini disini tapi ini kalau ini sudah setel dari YouTube misalkan mau pengaturan iklan iklan seperti ini video video untuk bisa diatur iklan di sini tapi ini kalau ini sudah setel dari YouTube misalkan kalau video video-video di bawah 10 menit kalau video-video di bawah 10 menit itu tidak bisa itu semuanya sudah dari setelan dari YouTube kalau video-video di bawah 10 menit kalau video di atas 10 menit itu bisa nanti atur lewat sini misalkan iklan saya mau letakkan paling depan nanti ke setelah itu nanti beberapa menit di dua menit kita ke sampingnya ke dua menit lagi ke sampingnya itu disini pengaturannya setelah itu uki aku kemarin ini juga juga ada yang satu video itu ada empat iklan jadi saya tuh bisa atur dekat sini saya klik kotak-kotak yang satu ini sudah logo aktif saya paling depan mau saya kasih satu juga dua menit yang kesana saya kasih satu itu ini pengaturan untuk meletakkan dimana iklan kita biar kelihatan bagus dia dari para pemirsa seperti itu bisa nanti kita beli kasih tahu tampilan-tampilan logo warna kuning dan warna hijau logo dollar itu itu kalau yang logo warna hijau itu dolar yang dibetulkan oleh YouTube atau itu yang bisa dipasang iklan oleh YouTube nah disini kita scroll ke bawah guys nanti kita lihat ada yang warna kuning itu saya ada warna kuning karena saya ada uploader uploader bisa tapi enggak bisa di demantisasi asalkan video kita enggak terlalu banyak uploader misalkan video kita uploader itu pun harus kita pandai-pandai membuat video tersebut agar kelihatan tidak full sepenuhnya ini seperti ini guys ya ini warna kuning warna kuning ini atasan usia kalau disitu video ada batasan usia itu susah juga untuk dimonetisasi kalau menurut saya saya hapus kalau misalkan disitu ada batasan usia karena nanti mengganggu komonetisasikan video channel kita ini kemarin ya video amatir dari detik truk kecelakaan ini pun dari YouTube itu kurang senang kalau misalkan video-video kekerasan atau video-video mengerikan itu kurang senang jadinya disini logonya pun berwarna kuning jadinya nggak bisa dikasih iklan walaupun video kita banyak tapi enggak bisa diberi iklan itu yang beriklan itu hanyalah video-video kita yang original apa back soundnya pun harus kita original kalau bisa kita jangan mengambil back sound dari musik lain itu baiknya kalau kita mau ngasih back sound untuk video kita ini ada disediakan pun dari YouTube nanti ada juga pengaturannya back sound yang pengambilan dari YouTube itu ini guys ya ini banyak sekali yang warna kuning ini semuanya tuh uploader tapi uploader saya tuh tidak uploader sepenuhnya video saya masukkan saya uploader itu pun sekitar kalau masa sekitar empat video enggak begitu kendala banget menjauh dalam peninjauhan video saya karena video saya sekitar jumlahnya sekitar 233 uploader seperti kita bikin yang kemas agar tidak menyulitkan untuk kita demonisasi itu pun cuma ada empat jadinya disitu enggak begitu pengaruh channel saya ini tampilan dari atletik kita seperti ini ini pendapatan saya masih 0% karena kembang baru dua hari dimanisasi dimanisasi biasanya nanti itu ada kelihatan penghasilan setelah 28 hari baru ada muncul penghasilan disitu ini kita masuk ke video channel YouTube saya disini kalau ini seperti ini ya tampilan atletik channel saya seperti ini 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 paling atas tuh video yang lagi viewnya lagi cepat naik gitu biasanya ranking paling atas sana yang dibawahnya tuh yang kedua yang dimana ketiga juga ke seterusnya ke bawah kita masuk ke pengaturan umum disini guys ya kalau bisa kalau menurut saya saya setel tuh dolar Amerika biar nanti masuk ke pendapatannya masuk ke kita tuh dolar nanti bisa kita hitung atau kita tukar di saat rupiah berapa dolar nanti bisa berapa di rupiah apan pun bisa gas nanti disitu pun dua rupiah tapi kalau saya saya masukkan ke dolar asal dolar kan bisa buat naik turun nilai rupiah mata uang kita seperti ini guys nah ini seperti ini kalau misalkan kita mau dibikin setelan tadi yang iklan disusun di video kita ini ada disini untuk monetisasi atau meletakkan iklan di video kita ini ada setelan yang otomatis sekali kita bikin bisa langsung seperti ini tampilannya nanti enggak tidak perlu kita susah-susah satu persatu untuk mau klik atau menyusun ke video kita tapi kalau saya itu mendingan saya manual saja karena kadang video kita kan enggak semuanya di atas 10 menit sebanyak yang lima menit atau tujuh menit atau enam menit jadinya saya aktifkan dengan cara manual ini seperti ini ya biasa tampilannya ini pengaturannya ke bawah semua ini ada pembelikan link itu enggak perlu kita klik karena buat apa kita mau blokir link karena kita pun membutuhkan link seperti ini guys tampilannya tampilan dari persyaratan program partner YouTube kita harus dipelajari dibaca dengan teliti karena kita harus apalagi kita akan sudah dimonetisasi sudah benar-benar dipercaya oleh YouTube kita harus tepati perjanjian kita agar tidak melanggar komunitas YouTube disini ya guys lihat perjanjian di sebelah sana diklik nanti bisa keluar tapi saya enggak klik misalkan Anda nanti bisa satu kan klik sendiri kalau anda sudah dimonetisasi seperti ini ini pengaturan-pengaturan semuanya kita kembali ke video ini tampilan dari pengaturan video kita seperti ini guys ya ini komen-komen juga ini ke dashboard channel tampilannya seperti ini ini komen pun sudah bisa dilihat semua dari sini kita harus yang warna biru-biru itu kita harus diklik karena itu untuk pembelajaran kita atau harus kita dipelajari di sini kita segera ke samping ini saya ini lihat semua dari subscriber baru itu dia sekitar 28 hari subscriber yang baru seperti itu guys ini tampilan dari musik-musik backzone untuk video video kita ini sediakan dari YouTube kalau disini sudah tidak takut lagi dengan hak cipta karena kalau kita sudah kena hak cipta itu akan susah sekali untuk dimonetisasi walaupun itu enggak terpengaruh dengan channel kita tapi di situ terpengaruh sekali untuk monetisasi kita baiknya kita karena lagi dipantau pakai lah standar komunitas YouTube jadinya betul-betul aman misalnya disitu kita aman pakai musik lain tapi suatu saat disitu yang punya musik langsung menge-climb dia punya hak cipta nanti malah video kita sudah viewnya banyak sudah video yang nonton sudah banyak akibatnya malah hilang karena kena hak cipta itu nanti monetisasi kita pun hilang penghasilan kita pun hilang juga kadang disitu penghasilan kita pun masuk ke yang punya hak cipta ini tampilan video saya yang sudah dimonetisasi itu kadang pun ada yang video kita sudah aktif monetisasi atau sudah tidak aktif iklannya tapi kadang-kadang disitu pun belum masuk iklan karena disitu videonya tuh kurang misalkan editing kita kurang rapi itu pun pengaruh dengan peletakan iklan padang-kadang susah untuk dikasih iklan padang videonya cuma video aja yang nyala logo dollar tapi tidak dikasih iklan betul guys ini tampilan-tampilan video yang saya sudah ada iklannya yang ini screenshot aja karena kalau ditayang pakai video video disini pun nanti takut kena spam atau takut kena teguran jadinya saya lebih baik kasih foto yang screenshot saya kirim ke sini gitu ya guys tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua semoga kawan-kawan saya semua teman-teman saya youtuber semua cepat dapat menelisasi agar bisa menjadi partner YouTube itulah itulah tutorial dari salam saya salam youtuber Indonesia salam Bang Nawawi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati kemudian Terima kasih.